Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di channel Bubing Working Paper Channel yang membahas tentang ekonomi keuangan dan perbankan Kali ini akan saya sampaikan informasi atau kabar gembira Buat teman-teman semua yang ingin mengajukan kurut Terutama teman-teman di sektor UMKM Di tahun 2023 ini pemerintah kembali akan mengucurkan Kredit usaha rakyat Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Air Langga Hartarto Air Langga Hartarto menyampaikan bahwa pemerintah Bakal menaikkan kredit usaha rakyat atau kurut menjadi Rp450 triliun pada tahun 2023 ini Kurut di tahun 2023 ini ditargetkan untuk mendorong stabilitas ekonomi nasional Di tengah proyeksi ketidakpastian kondisi ekonomi global pada tahun 2023 ini Kurut menjadi penting di tengah situasi seperti ini Domestik ekonomi harus dijaga dan untuk menjaga hal tersebut Ekonomi kelas menengah dibangkitkan Oleh sebab itu Pemerintah membuat kebijakan terkait kredit usaha rakyat Untuk tahun 2023 ini anggarannya dinaikkan menjadi Rp450 triliun Untuk diketahui Sebelumnya besaran jumlah kur yang disalurkan pada tahun 2022 Disebutkan oleh Menteri Air Langga Hartarto sebesar Rp373 triliun Dengan demikian akan terdapat kenaikan jumlah kredit mencapai 20% Pemerintah bakal tetap memperlakukan kebijakan kredit super makro Dengan bunga tetap 3% dalam rangka merangsang kinerja ekonomi nasional Sedangkan untuk kredit Rp10 hingga Rp500 juta Bunga yang akan dipatok tetap sebesar 6% untuk penerima peryama dan 7% untuk penerima Kemudian Presiden juga telah menargetkan kredit kelas menengah yang besarannya Rp500 juta sampai Rp10 miliar Pada tahun 2024 ditargetkan naik menjadi Rp2.800 triliun Untuk diketahui sebelumnya Rata-rata kredit menengah pada tahun 2022 dilaporkan sebesar 20% dari jumlah kredit Atau sekitar Rp1.200 triliun Pemerintah siap memberikan pendanaan Salah satunya sudah diputuskan untuk keagrikultur Karena apa? Karena selama pandemi COVID-19 Sektor yang menyerap tenaga kerja Yang paling banyak adalah pertanian Maka agrikultur disiapkan kredit yang besarnya sampai Rp2 miliar Yang merupakan kredit khusus tanpa agunan Kemudian DP-nya hanya 10% Bunganya 6% Senada dengan statement pemerintah tadi PT Bank Mandiri dan PT Bank Rakyat Indonesia Telah berancang-ancang untuk menggenjot penyaluran pinjaman dengan bunga murah ini SIPP Mikro & Consumer Finance Bank Mandiri Menyatakan akan menyeluruhkan pinjaman kur Pihaknya akan meningkatkan kolaborasi dengan menggarap mitra yang merupakan value chain debitor-debitur wholesale PT Bank Mandiri akan membuat ekosistem dan perluasan ekspansi kur Yaitu kur tani yarnen Atau bayar setelah panen Dengan closet loop model Kemudian akan melakukan perluasan target pasar melalui kolaborasi dengan digital partner Seperti fintech atau teknologi financial dan e-commerce Nah ini adalah kabar baik bagi teman-teman petani yang ingin mengajukan pinjaman kur Karena Bank Mandiri akan menyediakan kur tani yarnen yaitu bayar setelah panen Tentunya akan mempermudah teman-teman petani untuk membayar angsurannya Kemudian pinjaman kur Bank Mandiri ini juga akan diarahkan dengan melakukan akusisi debitor Selain itu Bank Mandiri melakukan percepatan proses pencairan kur Dengan dukungan teknologi digital melalui aplikasi yaitu aplikasi Mandiri Pintar Nah demikianlah informasi tentang kur di tahun 2023 ini buat teman-teman semua Agar teman-teman semua mendapatkan update informasi tentang kur yang terbaru Silakan di subscribe channel ini kemudian klik tombol loncengnya Terima kasih sudah menonton Semoga teman-teman semua tetap sehat dan usahanya tetap lancar Amin amin ya rabbal alamin Sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh